Betul-betul yang kepentingan bangsa. Sudaralun pemimpin umum Serambi Indonesia, Sam Sultahar, kemarin menerima kunjungan selaturahmi rombongan ikatan keluarga alumni Lemhanas atau IKAL Komisariat Aceh. Para pihak berdiskusi tentang isu-isu terkini terkait ketahanan dan pertahanan negara, bawasan kebangsaan termasuk isu jelang pemilu 2019. IKAL Aceh diklaim telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menjaga ketahanan dan pertahanan nasional, termasuk memberikan laporan kepada Lemhanas Pusat terkait berbagai isu di daerah. IKAL ini bertujuan untuk menghimpun potensi alumni untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, baik pusat maupun daerah dalam rangka menunjang kebangunan nasional. Karena hal pembangunan nasional yang dimaksud bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan mental, pembangunan wawasan kebangsaan, pembangunan ideologi, pembangunan politik, pembangunan sosial. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV.